Halo, kembali di Raka Channel, berikut ini cara setting dan menggunakan aplikasi OpenVPN di handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri lainnya, simak terus videonya. Oke guys, langsung kita mulai, cara setting dan menggunakan OpenVPN itu sangat mudah, kalian tinggal masuk saja di Google Play Store dan kalian ketik saja di sini OpenVPN, nah seperti ini, kalau sudah muncul seperti ini, kalian tinggal download dan install. Di handphone ini saya sudah download dan install, kalian tinggal pencet buka dari sini ataupun dari layar beranda handphone kalian. Nah, tampilan aplikasinya akan seperti ini, di tempat Anda biasanya ini kosong ya. Oke, cara mempergunakan atau settingnya cukup mudah, di sini ada garis 3, kalian bisa pilih Import Profile, Proxy, Setting, dan lain sebagainya. Nah, kalau di setting, di sini ada beberapa settingnya, silakan kalian atur sendiri, dan ini biasanya saya biarkan saja default seperti itu. Kemudian setelah install, kita perlu mencari yang namanya VPN Profile ya. Jadi, kalian keluarkan dulu dari aplikasi ini, lalu di sini kalian bisa masuk di bagian Google Chrome. Nah, setelah motor buka Google Chrome-nya, kalian bisa akses menu atau website vpngt.net, atau bisa juga kalian pilih di sini vpnbook.com. Oke, kalau di vpnbook.com, tinggal pilih OpenVPN seperti ini. Silakan download list server profilnya ya. Kemudian di sini kelihatan username dan passwordnya bisa kalian inputkan nanti. Kemudian di sini saya coba di bagian vpngt.net ya. Nah, di sini kalian pilih dulu lokasinya atau country-nya. Oke, kalau sudah ketemu, misalnya di sini adalah United State, tinggal geser ke samping saja. Cari di sini OpenVPN konfigur file, tinggal di pencet saja. Oke, kalau sudah seperti ini, muncul alamat seperti ini. Silakan pilih file .openvpn yang kalian inginkan ya. Jadi, di sini saya akan coba memilih yang paling di atas di sini. Nah, nanti akan terdownload vpn profilnya di sini. Ini dia. Oke, bisa kalian cek dari sini vpn profilnya. Ini yang sudah kalian download. Lalu, sudah di download, tinggal masuk ke aplikasinya. Nah, ini dia. Tinggal pencet tanda plus. Lalu di sini pilih file. Kemudian browse. Nah, kalian bisa cari letak file yang kalian download tadi. Masuk di bagian handphone kalian. Lalu masuk di folder download. Kemudian di sini ada vpn yang sudah kalian download ya. VPN profilnya tinggal dipilih. Nah, import .vpn profile. Dan ini namanya tinggal oke saja. Nah, di sini pilih kalau mau langsung connect. Bisa pilih connect after import ya. Nah, ini biarkan saja. Saya pilih end. Lalu di sini pilih replace. Karena sebelumnya sudah ada ya. Kalau mau nambahkan lagi tinggal pencet tanda plus. Lalu tinggal cari vpn yang lainnya. Nah, ini dia. Nah, oke. Saya sudah menambahkan dua vpn profile. Kalau mau mempergunakan tinggal pilih di sini ya. Oke, tinggal aktifkan. Aktifkan shaklarnya seperti ini. Lalu tunggu prosesnya supaya benar-benar aktif. Nah, kalau sudah hijau seperti ini. Dan di atasnya sudah ada lambang kunci. Berarti vpn-nya sudah siap kalian pergunakan. Ini adalah vpn-vpn yang gratis. Jadi, kalian bisa membuka situs-situs yang telah diblokir oleh pemerintah ya. Dan di sini biasanya tidak semua vpn berjalan mulus ya. Kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu. Vpn tersebut untuk koneksi internetnya itu sangat lambat sekali. Jadi, perlu kalian import beberapa file vpn untuk kalian pergunakan. Nah, itu di vpn-vpn.net. Kalau di vpn-box, bisa pilih di sini. Salah satunya tinggal di download. Kemudian di import lagi. Kalau mengeluarkan ini. Usernya 6 password. Kalian tinggal inputkan saja. Dan di sini kalian bisa pilih-pilih mana yang work atau yang bagus ya. Untuk vpn-nya. Karena ini bersifat gratis. Tentunya pasti ada yang lambat. Pasti ada yang lelet seperti itu ya. Dan untuk untungan saja. Biasanya di jam-jam tertentu. Ada yang paling bagus. Nah, seperti itu kurang lebih. Kalau untuk memutuskan, tinggal buka aplikasinya. Matikan saja saklarnya ini. Lalu pilih ok. Nah, vpn.net.net.net.net.net.net.net.net. Dari openvpn.net.net.net sudah selesai dipergunakan. Seperti itu tutorialnya. Silahkan dicoba. Ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton